Hari ini saya sedang memikirkan cara membuat HD PC saya yang memiliki Ryzen 7 2700 non-X. Gimana caranya membuat PC ini lebih baik? Karena memang ini bukan gaming PC yang super kuat, ini hanya ada sebuah GTX 1050 yang saya pasang. Bukan Ti, hanya 1050 saja. Dan hanya 2GB memorinya, bukan yang 4GB. Jadi memang ini bukan untuk gaming yang berat. Tapi saya menginginkan CPU yang kencang untuk PC ini karena kadang saya bawa ini untuk mengedit video, karena ini PC yang kecil. Tapi saya punya sedikit masalah dengan PC ini. Memang kalau dijalankan pada performance setting standar di BIOS-nya, CPU-nya tidak di-overclock, semuanya tidak ada masalah. Motherboard Gigabyte AB350N Gaming WiFi ini tidak memiliki masalah menjalankan CPU 8-core dalam soket ini walaupun ini motherboard ITX. Dan saya memilih motherboard ini juga karena motherboard ini memiliki heatsink pada bagian VRM-nya. Dan dulu salah satu motherboard yang memiliki heatsink pada VRM yang lumayan dibandingkan motherboard ITX yang lain yang memiliki lebih banyak masalah seperti yang ASRock. Dan saya juga memasangkan sebuah cooler Noctua NH-L12S yang cukup besar untuk sebuah PC ITX. Dan ini bisa menahan panas Ryzen 7 2700 yang CPU 8-core itu tidak ada masalah dengan setting stock. Bahkan pada saat saya overclock pada 4 GHz, sekitar 1,3 V untuk voltage-nya, cooler ini bisa menahan CPU-nya dengan temperatur sekitar 80 derajat. Tapi masalah yang paling besar adalah sebenarnya masalah temperatur dengan VRM motherboard ini. Karena saat di-overclock selalu temperaturnya bisa naik sampai di atas 100 derajat, kadang sampai 120 derajat atau lebih. Dan akhirnya motherboard ini akan shut down dan PC-nya crash karena VRM temperature yang terlalu panas. Jadi saya pikirkan bagaimana cara membuat temperatur VRM ini lebih rendah. Dan taut-taut saya terpikir, bagaimana kalau saya mengganti thermal pad yang diantara heatsink kecil ini dan VRM MOSFET-nya dengan thermal paste? Apa itu bisa bekerja? Memang tidak banyak orang pernah melakukan ini dan saya tidak tahu apa ini bisa bekerja, tapi sepertinya akan menarik. Jadi saya akan melakukan itu sekarang dan melihat apa itu bisa menurunkan temperatur VRM-nya dan mungkin saya bisa mau overclock sehingga lebih tinggi. Jadi ya, mari kita mulai bongkar PC ini dan lihat apa bisa di-improve performance-nya dengan mengganti thermal pad dengan thermal paste pada MOSFET VRM motherboard. Mari kita coba. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!